Intro 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 Bagaimana cara antum mengatur waktu? Terus disisul sama lomba asafir dan selanjutnya itu bagaimana? Apakah disitu antum mengatur dengan kalender atau tanggal? Dan antum apakah mengatur juga selamat artis ya? Selamat artis, selamat mencari referensi dan sebagainya itu bagaimana? Ya, mengatur waktu ini memang kalau ngobrolin kayak gitu, ini ya, nggak mudah ya. Artinya banyak, banyak yang dilihat. Kalau antum bilang bagi waktu itu, nanti ada hubungannya sama kita, bukan nggak hanya menulis ya, kita juga ada urusan lain selain menulis. Kalau antum mengajar, ya antum ada jadwal mengajar kan. Ya, asan kan masih mengajar KMI kan, antum mengajar. Saya ya di perguruan tinggi mengajar ya, ada juga kepotong beberapa jam itu untuk fokus. Jadi ya memang di sela-sela waktu itu tadi, baru bisa menaruh waktu ketika prioritasnya sudah mengarah ke kaligrafi atau bahasanya ada waktu senggang untuk pribadi, itu kita ambil. Kita pakai waktu itu. Kalau masih ngajar, masih sana-sini, ya tentunya kita dahulukan dulu itu. Karena begini ya, kalau menurut saya, orang itu kadang kalau fokus di satu hal, itu juga pasti akan nggak baik. Karena dia juga akan bosan dengan sendirinya itu. Dia, saya antum menulis harian gitu. Oh, itu maksudnya nggak bakal kuat ya? Dua jam aja udah nggak kuat. Sejam aja udah maksimal. Udah harus rebahan lagi, harus lari lagi, jalan lagi. Jadi memang kita di setting itu untuk mengerjakan banyak hal. Kayaknya manusia itu memang tubuhnya di setting untuk segala macam ya, matanya, pikiran atau otaknya, tangan kakinya, itu di setting untuk bisa bergerak di beda hal. Ya, mata kita, kita nggak bisa diperlihatkan satu sudut-sudut itu aja. Kita kan kadang butuh keliling, butuh melihat yang baru. Tangan kita nggak bisa dipakai nulis, atau dipakai buat ngangkat-ngangkat terus. Atau diem terus juga nggak bisa. Jadi semua anggota tubuh kita ini, kalau saya kira ya, memang diharuskan untuk melakukan banyak hal. Jadi kalau orang bilang, ayo kita harus semangat menulis hot, menulis kaligrafi, itu maknanya itu menyisihkan waktu. Bukan kita tersurusan. Itu sebenarnya maknanya. Yang anak rasain ya itu, sama ya, berarti bisa rasanya. Sama sih. Kita juga kadang kalau nulis fad itu paling, nggak sampai dua jam, paling sejam udah bosan itu. Apalagi kan kita ngeliat kertas, timpa ya. Matanya kita kan, kita bosan ya. Itu emang, emang berat. Kadang harus kita tinggal, harus kita tinggal kemana, mengganti pekerjaan yang lain gitu ya. Ya, pergantian. Cuma satu aja. Jadi dari pergantian itulah nanti ketika kita mulai lagi di pekerjaan yang sebelumnya kita tinggal, kita akan fresh lagi. Ada nulis, kemudian. Pakai olahraga dulu, dan sholat dulu. Makan sebentar. Nulis lagi. Nulis lagi, itu udah fresh lagi. Ayu butuh. Ya apalagi yang kalau, yang dikerjain itu ini ya, hobi kita ya. Insya Allah kan, kalau namanya hobi kan nggak ini ya. Apa namanya, nggak capek. Yang paling capeknya nggak karena paksaan sih. Tapi karena rasa senang kita ya. Ya, rasa senang. Ya, itulah. Karena ada orang bilang, kita tuh kalau ngerjain sesuatu, ya haruslah dengan rasa yang senang ya. Apapun ya, kayak profesi ya kan. Ya. Terus kemudian, apa namanya, ya kerjaan-kerjaan yang besar ataupun kecil ya, kita harus menyukai dulu, baru bisa untuk konsisten. Nah, kalau ini ya, kita lihat teman-teman yang mungkin, belajarnya berhenti-berhenti atau gimana. Berarti dia belum suka. Bisa ngajalah, kayak kita, Antum, Asan misalnya, Antum coba diminta untuk ngajar matematika. Atau, katakan, disuruh terjun lah di pelajaran matematika. Entah itu belajarnya atau mengajarnya. Tapi Antum nggak suka sama matematika. Kan susah kan? Iya, susah masih biasa. Kalaupun kita menghadapi itu, kan paling formalitas gitu. Iya, iya. Kalau ini ya, Zed. Kan kebetulan Antum kan lebih ini ya, lebih berpengalaman dari kami lah. Kita lah ya, setahsan teman-teman ya. Ini ya kita minum kopi-kopi dulu lah ya. Eh, tadi udah dimasak. Ini strong rasanya. Kalau mau kapot memang strong ya kayaknya. Iya, rasanya strong. Antum suat-san suka? Suka, Zed. Ini full cafe-in, Zed. Masih panas ya. Strong ya? Strong banget. Iya, ini tampilannya kayak, ini sih. Kayak, apa, espresso. Kayak espresso. Udah, nggak terlalu panas ya? Udah nggak. Ini, Zed. Mantap. Ini memang, Ya tadi, kalau misalnya, Misalnya kan kita bicara masalah manajemen waktu ya. Ngatur waktu supaya hot itu bisa tetap kita openi lah, kita tulis gitu. Jadi memang kita harus suka dulu. Nggak bisa kalau orang nggak suka. Sekarang, Juga kita perlu maklumi. Bahwasannya, Ada hal-hal yang, Memang di diri kita ini, Kadang menurun ya. Kayak, Kayak mood ya. Mood kita itu kan, Nggak bisa, Terus-terusan tinggi ya. Nggak bisa konsisten. Nggak bisa konsisten. Bahkan down sekali, 20 itu juga. Kadang ada gitu. Jadi kalau antem nanya, Jadi ya, Kayak kita harus suka dulu. Karena itu, Urusannya kejiwaan sih, Kamu harusnya. Jadi, Dari jiwa dulu, Dari dalam, Baru nanti, Urusan-urusan manajemen itu, Ngatur ya, Ngatur waktu itu. Dan itu udah, Hubungannya sama eksternal diri kita ya. Itu kita-tikah kita ngatur aja. Oh, ada apa nih, Sibuknya nih. Semuanya, Saya kadang, Kalau ngedenger, Kenapa nggak lanjut nulis gitu ya. Oh ini, Sibuk ini, Sibuk ini. Kalau, Ini sebenarnya berlaku untuk semua kegiatan ya. Nggak cuma nulis hot ya, Tapi, Kayak kita misalnya, Suka latihan bola, Latihan musik, Atau apa. Itu juga pasti sama. Teman-teman mungkin yang suka di bidang lain juga, Yang nggak jauh-jauh kayak gitu pembahasan. Bahwa, Apa ya, Kalau nulis, Eh, sorry, Kalau, Kalau, Bagi waktu itu, Kita harus nanya ke diri kita tuh, Sehari itu kan 24 jam. Iya. Pertanyaannya, Di dunia ini ada nggak, Yang orang itu kerja 24 jam. Atau nggak ada me-time-nya. Nggak ada. Nggak ada. Nah itu, Masalahnya kadang, Ada sisa-sisa waktu kita, Tapi digunakannya untuk yang, Main game. Iya. Kemudian, Main, Apa, Hal-hal yang, Mungkin, Mengganggu, Skill kita gitu. Sebenarnya gini, Kita itu kan punya soft skill lah ya. Jadi, Untuk bisa, Nguasain, Kemampuan tertentu, Kemahiran tertentu, Itu kan, Butuh ngorbanin waktu. Jadi, Kalau, Waktu yang kita, Sediakan untuk, Dikorbankan tadi, Supaya kita berkembang skillnya, Lalu itu, Kemudian dirusak, Oleh, Hal-hal yang kiranya, Kepentingannya itu masih, Apa ya, Main-main saja. Tapi memang, Main itu perlu ya, Tapi, Yo, Kadang kalau udah kecanduan itu, Itu yang bahaya. Main terus, Akhirnya, Gak ada skillnya orang itu. Berarti, Alakadarnya aja ya, Main-main? Iya, Kalau mau main, Ya, Monggo, Tapi kan, Ya masa sih, Kita gak mikirin diri kita. Kita kan punya masa depan, Sof skill kita apa gitu. Oleh hal-hal pokok kan, Itu jelas lah, Belajar kita, Itu kan hal pokok ya. Belajar kita, Kemudian, Hal-hal inti kita, Untuk, Membangun, Kepribadian, Dan lain-lain itu kan, Hal-hal pokok ya. Tapi, Tapi kan kita juga, Butuh, Extra, Untuk skill kita kan. Iya. Makanya, Kalau, Kalau, Porsi waktu untuk skill kita, Dipotong oleh hal-hal yang, Bermain terus, Maka, Ya habislah kita. Bahkan, Bisa jadi yang, Hal pokok tadi, Belajar kita dan lain-lain itu, Itu kegak hui juga kan. Iya. Main itu bisa, Tapi dikurangi lah, Diatur gitu. Iya, Iya, Jadi, Ini, Yang anak tangkap disini, Jadi, Kita mengubah mindset kita itu, Untuk suka dulu. Makanya, Orang, Guru ya, Guru matematika, Buat ngajarin ke muridnya, Walaupun gak suka matematika, Yang penting suka dulu lah, Gitu ya. Suka dulu ya. Itu kan, Secara tidak langsung, Guru, Menyuruh murid-muridnya, Untuk, Suka dulu gitu. Suka dulu. Nanti, Ketika udah suka, Pasti timbul yang namanya, Ingin buat belajar, Terus muncul yang namanya, Penasaran ya, Semakin dalam. Iya, Betul. Itu suka dulu aja. Ketika kita, Tidak suka dulu, Pasti, Sesuatu yang akan kita gapi itu, Susah ya gak saja. Berat jadinya. Cuman kan, Kadang begini ya, Ada posisi juga tertentu, Dimana, Gak semua yang kita lakon itu, Harus disukai dulu ya. Ya itu mungkin, Bisa dikatakan hal yang wajib lah. Kayak kita belajar, Kita, Mengabdi, Dan lain-lain memang, Kalau, Itu, Kalau kita nunggu suka dulu, Nanti malah gak jadi-jadi kan. Iya. Saya kira yang wajib-wajib itu, Gak mesti, Kalau yang soft-soft skill, Kayak, Mau bisa apa gitu, Belajar, Apa, Kemampuan apa, Itu enggak, Itu baru, Bisa didahului dengan rasa suka dulu. Menurut saya itu sih. Itu udah, Ini ya, Udah dasar banget ya. Itu, Cara paling dasar. Jadi, Semua, Murid, Atau peserta didik, Bisa lah. Mereka kan karakternya beda-beda ya. Nanti suka dulu aja. Jadi, Gini Seth, Kalau, Kita itu mau, Megang banyak hal, Saya kira, Perlu untuk, Apa ya, Pandai berimajinasi. Misalnya begini, Antum, Tadi kan ada ngajar, Ada ngajar, Ada, Ada tugas, Ada ngantor, Ada, Bagi urusan keluarga di rumah, Itu berimajinasi, Seakan kita mempunyai, Tombol, Tombol tugas, Tombol, Apa itu, Menulis hot, Tombol, Studi atau belajar, Dan lain-lain itu. Katakan kita punya, Tiga tombol. Antum, Tahu kan kalau, Rumah itu punya lampu, Ada, Mana yang, Lampu itu harus dinyalakan, Di pagi hari, Ada yang dinyalakannya maghrib, Ada yang dinyalakannya subuh, Macem-macem lah ya, Jadi begitu, Ketika gilirannya lampunya nyala, Nyalain, Sama kayak tombol tiga tadi, Kalau waktunya, Nulis hot, Nyalain tombolnya, Kan yang lain mati tuh, Nanti kalau misalnya, Waktu nulis hotnya udah habis, Matiin tombolnya, Nanti yang lain harus dipencet juga tuh, Tombol kuliah, Tombol tugas, Dan kita harus punya, Ini, Rasa was-was, Was-was, Waspada, Standby gitu, Standby itu artinya, Kalau, Tiga hal, Utama, Yang kita jalankan tadi, Ini di luar ibadah tentunya, Kalau ibadah, Sholat itu udah gak usah ditanyain, Wajiban itu, Itu harus, Autopilot lah bahasanya, Tapi yang tiga tadi misalnya, Itu kita harus punya waspada, Ini, Ini udah dikerjain, Jangan-jangan, Kita kebanyakan, Porsinya disini, Jangan-jangan kita, Sama kalau saya pribadi, Itu menjauhi, Unsur terlalu serius, Jadi antum, Kalau misalnya, Belajar hot, Sesuatu yang berlebihan kan, Gak baik itu, Kaedah umum ya, Kalau antum serius, Tapi terlalu serius, Itu juga gak baik, Masalah gini, Kalau antum terlalu serius, Di satu hal, Nanti yang dua tadi, Atau yang hal-hal lain, Yang kita pegang itu juga, Akhirnya gak kepikirkan, Bangkalai, Bangkalai, Antum terlalu serius, Kuliah, Akhirnya soft skill-nya ketinggalan, Antum terlalu serius, Tugas, Akhirnya, Pribadinya ketinggalan, Antum terlalu serius, Pribadi, Akhirnya, Yang lain-lain, Masalah yang lain, Ketinggalan, Jadi, Santai aja, Penulis hot, Ngasih waktu sekian, Buat diri kita, Dapatnya sekiannya sudah, Gak usah dipaksa, Dan gak usah merasa, Gak puas gitu, Itu disyukuri aja, Misalnya kita dapat, Sehari, Sengaja, Misalnya, Yaudah, Alhamdulillah, Sudah, Ya gitu sih, Terus, Kita juga harus tahu, Kita tuh, Berposisi sebagai apa, Kan ada, Teman-teman juga, Mungkin beda-beda ya, Ada yang, Mungkin dia memang profesinya, Sebagai penulis hot, Atau ngajar, Ngajarnya juga hot, Tentu itu berbeda, Pembagian porsinya, Tapi kalau misalnya kita, Profesinya, Apa, Di bidang lain, Tapi sampingannya hot, Nah ini kan yang harus, Kalau dia profesinya, Penulis hot, Kan udah sejalur, Jadi mau ngepoin lagi deh, Yaudah, Ngurusin hot aja gitu, Tapi kalau dia profesinya, Sebagai guru, Atau dia profesinya, Sebagai, Apa begitu, Ya, Itu yang, Harus diatur, Memang lebih, Lebih sulit, Tapi, Seolah, Menurut saya, Kalau dibawa santai, Gak terlalu serius tadi, Yang saya bilang tuh, Yang saya bilang tuh, Yaudah, Santai aja, Yang saya alami juga, Kadang kalau, Ngerjain sesuatu, Yang serius, Yang kita serius banget gitu loh, Kayak ngerjain lomba misalkan, Kita, Saking seriusnya, Itu sampai ada yang ketinggalan harokat, Kayak tinggalan, Ini ya, Apa namanya, Tasdid, Sebagainya, Itu, Saya rasa, Itu penyakit terlalu serius, Serius kayaknya, Sama, Apa ya, Ada yang bilang juga, Kalau orang terlalu serius, Menghafal ya, Karena ada terkadang, Misalnya kita mau ujian, Menghafal gitu-gitu juga, Terlalu serius, Akhirnya hafalannya hilang, Iya, Mesti juga kayak gitu, Berarti, Kita harus menghilangkan, Keseriusan, Kopinya masih ada, Coba aja, Gimana benar, Strong ya, Antom sampai nambah air, Masih, Masih, Oh, Habis, Habis, Itu tinggal dikit, Dapatnya cuman segini ya, Iya, Ustaz Asan sampai nambah air, Berarti, Terlalu strong, Terlalu fahit, Terlalu fahit, Ya itu strong, Ustaz namanya, Itu Ustaz paling, Kalau bicara tentang, Bagi waktu ya, Kita bisa ngambil lah, Ustaz Asan, Jadi beliau ini, Sudah berpengalaman, Banyak pengalaman, Pengalamannya banyak, Beliau juga, Jam terbangnya juga, Banyak, Maka kita enggak, Usah heran lagi, Kalau ada lomba, Ada nama beliau, Sudah nama beliau, Pondok pasi lah, Yang pasi itu lah ya, Dari Allah, Insya Allah, Yang bikin menarik, Gini Ustaz, Kan, Kalau di, Pondok-pondok, Yang fokus di kaligrafi nih, Seperti, Sakal ya, Sakal, Dijombang, Terus ya, Pes kaki di pati, Terus di lemka ya Ustaz, Nah itu kan, Mereka kan fokus sama, HOT ya Ustaz, Jadi, Tiap hari tuh, pelajarannya hot aja, pekerjaannya nulis ya, nulis pokoknya gak, intinya gak lepas dari frame di hot itu ya, nah sedangkan antum nih zat, antum kan selaku ini zat apa namanya guru ya, guru juga dosen juga itu, apa namanya pengaturan waktu antum ini berarti ini banget ya harus tertata bener ya tadi, kita ini ya yang tadi antum ceritakan tadi itu kan insya Allah sudah menjawab semuanya tadi gini zat pertanyaan antum bagus ya, maksudnya begini tadi kita sudah bicara tadi kita sudah bicara tentang mengatur waktu ya, artinya bagaimana menyikapinya, bagaimana membangun jiwa dari dalam dulu hal yang paling tepat, hal yang paling diperhatikan juga salah satunya kalau tadi adalah urusan jiwa, maka sekarang kita juga ada urusan otak otak itu hubungannya dengan kecerdasan begini kalau kita mau lebih intens lagi untuk bisa mengatur waktu dengan baik itu juga kita harus memikirkan bagaimana suatu kerjaan itu dikerjakan secara cepat tuntasnya berarti harus ada deadline misalnya ya deadline itu memang membantu untuk untuk secara timing misalnya main angka tanggal yang bisa tapi yang lebih penting lagi maksudannya gini contoh ya kan kita sehari itu kita diantem bilang ada di kantor ada di sana sini tidak hanya menulis hot kan sekarang kan otomatis waktu yang sudah dibagi itu kan otomatis punya sendiri-sendiri dan porsinya masing-masing yang memang kemungkinan akan tidak terlalu banyak karena dibagi-bagi sekarang tinggal mikir bagaimana caranya kalau memang porsinya hanya dapat segitu waktunya itu bisa tuntas dengan cepat dalam waktu yang segitu itu misalnya gini saya ngerjain kalau hot ya hot di perihal susunan gitu susunan ini ya susunan karya maka susunan karya itu disusun dengan cepat itu gimana caranya nah itu memang pembahasan yang kalau jawabannya itu adalah ya itu butuh latihan jadi orang begini loh orang kalau ngerjain sesuatu atau membuat sesuatu kalau dia masih pemula itu kan katakan ya misalnya buat karya orang masih belajar awal itu katakan seminggu terus seminggulah nanti ketika dia sudah karena udah sering nulis ya punya pengalaman sana sini yang tadinya seminggu jadi 4 hari pada hari dia lebih terbiasa lagi jadi 2 hari kayak gitu jadi tidak hanya soal kita manage waktu juga tapi bagaimana kita menyelesaikan satu kerjaan itu itu bisa tentas itu tentu dengan kecerdasan jadi kan ada kerja otot kerja kerja cerdas ya kerja otak kerja otak kerja otak kerja otak ya kalau kita ngandelin sektoral kerja otot saja nggak baik kerja otak saja nggak baik kerja kotak kerja otak kerja otot nah itu bagus karena itu realistis ya artinya Antum menulis pakai konsep cerdas gitu supaya cepat butuh otot nggak butuh kalau antem tangannya nggak kuah nggak bisa jadi itu harus sinkron kerja otak kerja otak oke ya berarti itu ya teman-teman jadi sobat kaligrafi semuanya jadi orang otot ya itu bukan ah nulis nulis aja gitu kerjanya cuma nulis aja gini gini bukan jadi kita nulis itu bukan hal yang mudah tapi cukup hal yang ini ya apa namanya yang berat juga nyusun susunan karya setelah itu menulis dengan detail kita dilatih badan kita tubuh kita apalagi mata kita keseimbangan huruf dan lain-lain oke berarti insyaallah kita akan belajar lagi dengan Antum banyak yang ingin saya tanya lagi ke Antum terkhususkan apa namanya Antum kan sudah pernah menang di ini ya di lomba internasional khususnya apalagi beliau pernah masuk di Irsika Asan Irsika itu lomba di Turki itu saingannya luar biasa dibandingkan lomba-lomba yang lain oke teman-teman mungkin itu aja dari hotcast kami terima kasih ya siap ini kopinya diminim terima kasih Iya.